Intro Halo selamat siang pemirsa Daya TV di rumah Apa kabar nih anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya Senang sekali saya Melisa Gandesari selama 60 menit ke depan Bisa kembali menemani anda dalam program kesayangan kita Program Dunia Sehat Pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat Dan juga untuk menekan jumlah angka kematian Akibat kesakitan Maka diperlukan peran dokter dan juga komunitas Dan juga relawan di bidang kesehatan Nah narasumber dunia sehat kali ini adalah sebuah asosiasi medis Atau yang dikenal sebagai Seci International Medical Association Atau bisa kita sebut juga dengan TIMA Nah TIMA Indonesia berada sejak tahun 2002 lalu Dan telah membantu 200 ribu lebih pasien Mulai dari Aceh sampai ke Papua Nah kebanyakan kisah dokter dan juga relawan medis TIMA Indonesia Dalam mendedikasikan waktunya demi kesehatan Indonesia Kita mau angkat dalam dunia sehat kali ini Nanti kita dengar ceritanya ya Dan bagi anda pemirsa dunia sehat yang ingin tanya-tanya langsung Kepada tamu saya hari ini Anda bisa telepon di nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644 Atau bisa juga mention di Twitter kami di at the eye underscore TV Jangan lupa sertakan hashtagnya dunia sehat Nanti kita ngobrol dengan tamu saya hari ini ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini Pemirsa dunia sehat 15 tahun sudah Seji International Medical Association berdiri Lebih dari 200 ribu pasien dari berbagai penjuru daerah di Indonesia Terobati secara gratis Ya, hadirnya TIMA Indonesia pada 10 November 2002 Bermula dari salah satu misi yayasan muda Seji Indonesia di bidang kesehatan Saat pertama kali berdiri, TIMA Indonesia diketuai oleh Dr. Budiano Spesialis Bedah Dan wakilnya Dr. Henki Ardono dengan jumlah anggota sebanyak 34 orang Namun kini, TIMA Indonesia telah memiliki 823 relawan medis dan paramedis Yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, apoteker, ahli gisi, teknisi elektromedik, dan analisis Tidak hanya menyembuhkan penyakit Namun para tim medis dan relawan Juga menggegam semangat seji yang humanis dan tanpa pamrih TIMA Indonesia berharap Tahun-tahun mendatang akan ada banyak pihak yang dapat berkontribusi dengan TIMA Bagi TIMA, Baksos Kesehatan merupakan sarana bertemunya dengan benih-benih kebajikan Nah, pemirsa tadi sudah lihat sekilas sedikit informasinya ya Kalau biasanya dunia sehat membahas mengenai penyakit-penyakitnya Mungkin pemirsa dunia sehat kan tahu ya bagaimana DITV dan juga seji ini sering melakukan berbagai kegiatan bakti sosial Nah, bagi Anda mungkin yang ingin tahu lebih lanjut Ingin tahu bagaimana kegiatannya seperti apa Atau mungkin terpanggil nanti ingin ikutan jadi relawan Nanti kita tanya ya bagaimana caranya Mungkin Anda ingin tanya langsung bisa telepon di 021-290-32644 Atau bisa juga mention di Twitter kami di ada I underscore TV dengan hashtag dunia sehat Kita langsung sampai tamu saya hari ini ya Sudah hadir di studio Dr. Ruth Onianggrani, Kepala Seksi Baksos TIMA Dan juga Dr. Henki Ardono, Wakil Ketua Harian dari TIMA Atau Seci International Medical Association Halo, selamat siang dokter, dokter Henki, dokter Ruth Terima kasih sudah hadir di dunia sehat ya Hari ini mau berbagi cerita dengan pemirsa dunia sehat ya Saya ke Dr. Henki dulu Dr. Henki, TIMA ini sudah genap 15 tahun berarti di Indonesia ya Boleh diceritakan dulu awal mulanya dibentuk seperti apa nih dokter? Iya, tahun 2000 saya diajak oleh seorang teman Untuk bergabung dengan suatu kegiatan parti sosial sejik waktu itu Saya masih ingat di Pademangan, daerah Pademangan Kemudian saya diminta untuk bergabung Karena waktu itu masih sedikit sekali anggotanya Dan memang waktu itu saya diminta khususnya untuk membenahi organisasi bakti sosial ini Itu ceritanya Kemudian tahun 2001 Kita berkesempatan untuk pergi ke Taiwan Mengikuti seminar Seci International Medical Association dunia Di sana Tapi waktu itu Indonesia belum ada Saya ingat itu Desember 2001 Kemudian pulang dari sana kita diberi tugas untuk membentuk yang namanya Seci International Medical Association Indonesia Oke, baik Berarti awalnya dari bakti sosial dulu di tahun 2000 2001 berangkat ke Taiwan, liat lima yang internasional 2002 dibentuk dan liat lima yang Indonesia Baik Selama 15 tahun berarti kegiatannya kemudian bakti sosial terus kemudian atau seperti apa kemudian kegiatan-kegiatan Iya, mula-mula memang kita waktu itu fokus membenahi organisasi untuk kegiatan bakti sosial yang sudah ada Jadi kita mulai dari produk-produknya, kita mulai tata produk apa saja, sumber daya manusianya, alat-alatnya, kita tata organisasinya dan sebagainya Mula-mula memang kita masih dibantu banyak dokter-dokter timah dari Taiwan, Singapura, Malaysia, Filipina Karena kita masih kurang Tapi sekarang kita sudah bisa mandiri sendiri Dari SDM, peralatan maupun supporting system kita sudah baik Oke, dari awalnya masih dibantu dari Taiwan Sampai sekarang juga ada dokter Lut ya yang juga bergabung Kita tanya nih dokter Lut, sejak kapan bergabung di timah nih? Saya bergabung tahun 1999 1999 berarti sebelum ada timah indonesianya ya Oke, jadi dulu ikut dari Baksos dulu atau seperti apa dulu? Seperti itu ikut Baksos, kita sebagai dokter ya, pemeriksa Kemudian berkembang ke sininya Kita mulai ikut mengatur bakti sosial kegiatan untuk mengorganisir Baksos itu sendiri Oke, dari dulunya Baksos ini sudah ada dokter Lut, ikut datang jadi dokter relawannya aja Sampai sekarang ikut mengorganisir juga bagaimana Baksosnya dibentuk ya Dulu awal panggilan hatinya ingin ikutan jadi relawan tahun 1999 berarti sudah lebih dari 15 tahun tuh ya Bagaimana ceritanya dokter? Kita biasanya dokter ini kan biasanya memang bakti sosial Jadi kita anggap juga semua bakti sosial sama Jadi pada waktu itu saya diajak teman juga untuk bakti sosial Saya pikir ya abis bakti sosial sudah selesai gitu Ternyata yang saya dapatkan bakti sosial ini beda Walaupun timah belum terbentuk Tapi relawannya yang cukup banyak Dan cukup mereka terorganisir Untuk mereka melayani kita Sedangkan kalau bedanya dengan bakti sosial yang biasa kita lakukan Kita melayani diri kita sendiri Jadi pengadaan semuanya kita atur sendiri Tapi disini dokter hanya datang karena pada waktu itu saya sebagai pelaksana Semua sudah preparing gitu Jadi lebih fokus ketika melayani juga Pekerjaannya Udah gak pusing tuh ngurusin alat dan lain sebagainya Karena sudah dibantu begitu ya Nah ini pengalaman dari dokter Lut Kalau dulu waktu di tahun 2000an awal itu berarti masih dibantu dokter-dokter dari Taiwan ya Ngumpulin dokter yang begitu banyak akhirnya bagaimana ceritanya? Ya kita sejak timah dibentuk memang kita cukup aktif ya Kita punya program kerja Bakti sosialnya juga kita mulai planningkan Rencanakan satu tahun mau berapa kali Daerah mana Kemudian waktu itu kita belum punya tempat yang memadai Kita kerjasama dengan rumah sakit mana Kita sudah hubungin Kemudian kita juga aktif promosi Dalam tanda kutip kita ajak teman-teman dokter Para spesialis Para pelaksana dokter umum Dokter gigi semuanya kita ajak Hampir tiap minggu kita punya aktivitas itu Ya tahap pertama kita recruiting dulu lah ya Sambil menata begitu Lama-lama banyak yang ikut Teman ngajak teman lagi Ya cukup banyak Sama seperti mengalami mungkin dengan dokter Lut sama ya Ternyata enak jadi relawan disini Nggak perlu pusing sama alat Kemudian jadinya juga yang melayaninya jadi lebih enak ya Nanti kita ngobrol lagi kegiatannya Sebenarnya kalau baksas tuh ngapain aja sih ya Nanti kita cerita lagi Tapi jadah sebentar ya Bagi Anda pemirsa yang punya pertanyaan Mungkin ingin ngobrol langsung nih Dengan dokter Henki dan juga dokter Lut dari Tima Indonesia Saya undang lagi di 021-290-32644 Atau bisa mention di Twitter kami Di at the eye underscore TV Dengan hashtag dunia sehat Kita segera kembali ya Jangan kemana-mana tetap di dunia sehat Anda kembali lagi di dunia sehat Pemirsa hari ini dunia sehat Sudah mengajak Anda untuk mengetahui lebih banyak Mengenai dedikasi Tima di bidang kesehatan di Indonesia Bagiannya ingin ngobrol langsung dengan tamu saya disini Anda bisa menelpon kami di 021-290-32644 Atau Anda juga bisa mention di Twitter kami ya Di at the eye underscore TV Sertakan hashtagnya dunia sehat Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dokter Rute Oni Anggreni Kepala Seksi Baksos dari Tima Dan juga dokter Henki Ardono Wakil Ketua Harian Tima Atau Seci International Medical Association Oke dokter Tadi kita sudah bicara bahwa ini sudah 15 tahun Awalnya dari bakti sosial biasa Tapi yang kita pengen tahu Kalau lagi bakti sosial tuh kegiatannya ngapain aja sih sebenarnya Dokter Henki boleh diceritakan Ya bakti sosial seperti umumnya ya Kita memang ada bakti sosial besar Ada kecil Ada daerah binaan Daerah besar artinya itu operasi Kita punya berapa produk unggulan Katarat, hernia, itu sumbing Sama itu besar Sama minor, bedah minor Itu namanya bakti sosial besar Kalau kecil artinya umum gigi lebih banyak Sama penyuluhan kesehatan Jadi acaranya pemeriksaan, pengobatan, dan penyuluhan secara gratis begitu Iya, semuanya free Kemudian kita juga biasanya ada Ini seci memang beda Kita selain kuratif Mengobati pasien Kita juga ada Menenangkan jiwa pasien Fungsi relawan luar Sangat besar sekali Dan kemudian juga kita Ada tiga tujuan utama sih sebetulnya Dari tema ini Untuk dalam kegiatan sehari-hari Mereka adalah mengobati raga Menenangkan jiwa Melanjutkan kehidupan Bagi para penderita Itu untuk pasien Sedangkan buat kami sendiri Jadi ini semacam kayak ajang pelatihan Supaya kita bisa mengikuti Atau mendalami mashab seci Yaitu kita bisa bersyukur Melihat orang lain kayak begitu Kita bersyukur Betapa Tuhan itu sudah begitu besar mengaruhnya ini kita Kemudian juga kita melatih Untuk respect pada pasien Atau penerima bantuan Itu kita lakukan Dan kasih dalam melaksanakan kegiatan itu juga kita Tiga hal kejujut respect and love Itu untuk pelatihan kita Apalagi kalau kita bisa menolong orang lain Itu biasanya yang lebih merasakan kebahagiaannya Biasanya kita sejati Di sejati kita dapatkan itu Itu biasanya yang didapatkan oleh para relawan Dokter, selain para dokter Ada relawan juga yang biasanya pergi ke acara bakti sosial ini Siapa aja sih dokter? Relawan medis sama non-medis bentuknya Kalau medis tentu dokter Perawat, analis, apotekar Banyak ya Bukan cuma dokter aja Kita tergabung dan relawan sendiri yang non-medis Mereka yang take care pasien Mereka memperhatikan pasien Apabila menunggu lama mereka jenung Mereka menghibur dengan visi kita yang humanis Kita ajak mereka untuk bermain Atau ajak mereka mengenal seci Mungkin mereka bakti sosial tapi gak tahu siapa seci Itu fungsi-fungsi relawan itu mereka untuk memperhatikan itu Jadi betul-betul dipikirkan sekali ya Mereka yang lagi ngantri mau berita Ada yang nemenin juga begitu Atau yang sudah selesai pengobatan Tadi ada juga langkah berikutnya Menenangkan jiwa Tadi yang melanjutkan hidup itu juga penting Yang kadang-kadang gak dipikirin Kalau orang pergi bakti sosial Organisasinya beda memang Jadi ada lagi langkah berikutnya Apabila pada saat waktu kita bakti sosial Memang tidak bisa kita tindak Kemudian relawan ini pun yang akan take care nanti Melanjutkan pengobatan itu ke rumah sakit Atau pengobatan lebih lanjut Jadi memang dipantau terus begitu ya Berikutnya harus tetap dirawat Bukan selesai waktu itu sosial aja Anggutanya sudah berapa sih dokter Henki? Sekarang kan 823 atau 800 lebih ya Mungkin sepertiga adalah dokter Sepertiga adalah tim medis, perawat Mereka juga ada perawat Ada apotekar, analis Tim medis supporting lainnya Semua ada Relawan juga termasuk di yang 800? Bukan, mereka ada para profesional yang 800 lebih Jadi mulai perawat, dokter perawat Kemudian apotekar Kemudian juga ada tim medis lainnya ya Mereka banyak sekali itu Kalau yang relawannya ada berapa banyak dokter Henki? Yang untuk timah mungkin lebih banyak lagi pasti Lebih banyak lagi ya Mereka juga sudah mulai dilatih untuk spesialisasi membantu kita Misalnya hal-hal yang sifatnya untuk alat-alat itu mereka yang bisa Semua tekad bisa Jadi memang sangat efisien sekali Efektif sekali saling belajar gitu Jadi relawan bisa juga sekaligus belajar kemudian ketika berapa sosial Biasanya yang jadi relawan ini usia-usia berapa sih dokter? Dari mulai yang muda sampai yang tua ada semua Semuanya ikut Kita membuka diri bagi mereka yang memang Interes, mungkin anggota saja yang interes ke medis Silahkan, cuma mereka memang harus Mau berlatih ya, konsisten Di bagian alat-alat Di bagian pemeriksaan yang bukan Harus memerlukan suatu profesional Atau perlu sesuatu hal yang penting sekali Kita kasih ke mereka juga Oke, bisa sekaligus ikut Betul-betul terlibat Kita cerita mengenai bakti sosial yang baru-baru ini nih ya Dokter Ruth jadi ketuanya pergi ke tiga pulau Kalau nggak salah ya Boleh diceritakan nih bagaimana bakti sosial terakhir ini Jadi dalam rangka HUT TNI pada waktu itu Kami dapat bagian dari atas kapal KRI Suharto Pada waktu itu kami harus ke pulau terdepan ya Jadinya terbelakang, daerah terbelakang Tapi masih daerahnya Banten Jadi bukan terbelakang yang jauh sekali Kita belajar di situ Ternyata apa yang kita hanya bakti sosialnya Umum dan gigi Umum dan gigi Karena kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang ini di sana Tapi kalau apabila pada waktu itu Ada yang perlu ditindak Kita bawa ke kapal Oke Jadi kita tindak di kapal Itu ya sangat luar biasa sekali sih Karena suatu hal yang baru buat kita Ke pulau-pulau yang terpencil begitu Dimana memang mereka membutuhkan Kita lihat memang Kalau kita lihat tuh fasilitas kesehatan di sana Memang ada Tapi SDM-nya yang tidak ada setiap hari Jadi antusias pasiennya besar sekali Karena ada pembagian kursi roda juga Jadi mereka-mereka yang mungkin membutuhkan Jadi pada waktu itu mereka surprise sekali Baik mereka memang Yang di daerah-daerah tersebut itu ya SDM-nya ternyata yang SDM-nya Dokternya Kalau sejauh ini melihat Memang dokter Henki kesehatan di Indonesia Kan timah udah keliling kemana-mana nih Bagaimana sih tadi kalau dokter cerita SDM-nya yang masih kurang Kalau dari kesadaran kesehatannya dan sebagainya Seperti apa tuh dokter? Iya ini kan problem sama di mana-mana ya Karena negara kita sedang berkembang Sedang ada perbaikan-perbaikan Belum-belum negara yang maju Tentu level kesehatannya Terutama di tempat-tempat yang jauh ya Jauh itu masih sangat kurang Segi tenaga medis Peralatan maupun kesadaran masyarakat Karena mereka juga agak sulit menjangkau Meskipun di kepulauan di daerah Banten Tapi kan untuk menuju ke kota Aksesnya itu Aksesnya itu tidak mudah Itu kita menyadari Betul Apalagi kalau kita lihat di ujung Papua Di ujung Aceh sama saja Masih sangat kekurangan Oke kesadarannya juga masih rendah SDM-nya juga masih kurang Aksesnya juga masih sulit ya Sehingga tentunya acara-acara Baksos ini Sangat membantu kemudian ya Oke nanti kita bicara Kalau mau Baksos Surveinnya seperti apa sih Mungkin ya ada yang ingin mengadakan Baksos Nanti bisa cerita kemana nih ya Nanti kita jawab ya Saya jeda ya Bagi Anda yang punya pertanyaan Saya undang lagi ya di 021-290-3264 Atau bisa juga mention di Twitter kami Di at the eye underscore TV Dengan hashtag dunia sehat Kita jeda sebentar ya Tapi sebelumnya ada info sehat nih Untuk Anda Cara mencuci tangan dengan benar Ini dia Pemirsa dunia sehat Mencuci tangan bukan hanya sebatas Mencuci bagian tangan dengan air saja Namun ada beberapa langkah yang harus dilakukan Agar mencuci tangan dapat bermanfaat Dalam pencegahan penularan penyakit Dan berikut diantaranya Basahi kedua tangan dengan air yang mengalir Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan Memakai air yang mengalir Ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut Gunakan sabun Tidak perlu menggunakan sabun yang khusus Anda bebas memilih sabun biasa atau antibakteri Gosokkan kedua tangan hingga berbusa Pastikan seluruh bagian tangan terkena sabun Termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, selah-selah jari, dan juga kuku Lakukan setidaknya selama 20 detik Gosok bagian telapak tangan luar Anda bisa mengusap dan menggosokkan kedua punggung tangan secara bergantian Bersihkan ibu jari dan selah-selah jari tangan Gosok selah-selah jari tangan Anda dengan bersih Kemudian Anda bisa mengatupnya dengan jari-jari Anda Lalu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian Bersihkan bagian kuku Banyak kuman yang bersarang di kuku Oleh karena itu wajib membersihkan bagian kuku secara bergantian Bersihkan pergelangan tangan kembali Bersihkan kembali pergelangan tangan secara bergantian Dengan cara memutarnya dengan lembut Lalu bilas dan keringkan dengan handuk Dan kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa Hari ini Dunia Sehat Sudah mengajak Anda untuk mengenal lebih lagi Mengenai dedikasi Tima di bidang kesehatan Tima itu adalah Seci International Medical Association Indonesia Nanti bagi Anda yang punya pertanyaan Ingin ngobrol langsung dengan tamu saya disini Saya undang lagi di 021-290-32644 Atau bisa juga mention di Twitter kami Di at the i underscore tv Sertakan hashtagnya Dunia Sehat Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan Dr. Ruth Onianggrini Kepala Seksi Baksos dari Tima Indonesia Dan juga Dr. Henki Ardono Wakil Ketua Harian dari Tima Oke dokter Kita tadi sudah bicara mengenai Kesadaran masyarakat tentang kesehatan Akses dan juga SDM ini yang masih kurang ya Ternyata di Indonesia Kalau penyakit-penyakitnya Biasanya kalau yang dilihat Lagi banyak penyakitnya apa nih dokter Di Indonesia ini biasa yang ditemukan Masalah-masalah Dr. Ruth boleh juga Penyakit yang sedang tinggi sekarang Sebenarnya infeksi Tentu pertama ya Karena memang kebersihan Hei jenisnya kurang Kedua Degeneratif juga mulai meningkat Itu yang kita infeksi Dengan pengobatan umum Dimana kita juga sudah mulai mengurangi Tapi penyuluhan yang kita dulukan Jadi bagaimana cara hidup yang sehat Pola hidup sehat Kemudian kedua Kita sudah masuk ke Baksos degeneratif Dimana degeneratif itu untuk usia-usia di atas 40 tahun Biasanya kita suluh dengan gejala-gejala penyakit Bagaimana mereka mencegahnya Baru kita kalau memang mereka merasa itu Kita periksa Kita periksa Tentu gula darah Kolesterol Asam ura Triglicrit Yang menemani mereka kadang-kadang Kalau perlu Seperti tulang Begitu kita siapkan juga Untuk itu Jadi disitu kita obatin Kalau mereka memang kita periksa Terindikasi untuk terapi Tapi kalau enggak Mereka sudah punya protek Daya tahan sendiri Untuk mereka menghadapi Usia-usia lansia itu Berarti penyakit infeksi dan degeneratif Masih yang banyak Karena memang Itu tadi berhubungan dengan pengetahuan Mengenai gejalaan Juga jadi penting ya Karena kadang penyakit degeneratif ini Bahkan usia makin muda Banyak yang kena ya Cenderung turun ya Cenderung umurnya makin muda Sudah semula kena penyakit degeneratif Oke Dokter Henki Kalau ini kan Tima sudah keliling Indonesia Begitu ya Menentukan lokasi mana Kemudian Tima akan mengadakan Baksosnya Seperti apa sih dokter? Ya Kalau Tima sendiri Untuk keluar kota Memang kan pertama Kita ini satu tim Dengan relawan Jadi memang Enggak bisa kita berangkat sendiri Tapi harus Biasanya kita kerjasama dengan Cabang Yayasan setiap tempat Misalnya kayak Ada di Bandung Di Papua Misalnya itu Mereka ada Mereka punya program kerja Kita sintronkan dengan kita Dan biasanya Satu daerah Cabang Kalau Baksos besar Dia perlu tenaga dari kita Perlu alat dari kita Karena minim Masing-masing Dan kita yang punya cukup Fasilitas cukup lah ya Itunya SDM Maupun peralatan Setahun sekali Biasanya kita kasih Jatah lah Karena begitu Karena gak mungkin Kita Baksos kecil juga sama Difasilitasi oleh Program mereka Kita fasilitasi Begitu Jadi biasanya memang dari daerah-daerah Sudah programkan Minta bantuan dari pusat Sekarang sekali mereka Kita selalu bergandengan Relawan adalah masyarakat yang membutuhkan Yang non-medis Misalnya tenda Selimut Kemudian makanan-makanan hangat Itu tugas relawan kita Bagian untuk Melihat pasien-pasien yang membutuhkan Misalnya membutuhkan mereka Membutuhkan rumah sakit Dan sebagainya Kebutuhan seberapa parah Tergantung Daripada Bencana itu sendiri Bencana itu bisa banjir Tentu berbeda dengan Gempa bumi Itu tentu berbeda Kebutuhannya Jadi itu Jadi dokter siapa yang datang Spesialis apa datang Itu ditentukan dari Bencana itu sendiri Kebutuhannya apa Ya Oke baik Dokter selama 15 tahun ini Dokter Henki bisa cerita Nggak ada kegiatan Baksos Apa nih yang paling berkesan Kemudian Ya tentu banyak ya Kalau kesan Melihat contohnya Misalnya begitu Waktu kita datang Tsunami Aceh Wah luar biasa Begitu ya Kita berkesempatan Datang pada Awal-awal Setelah kejadian tsunami Tentu Membekas ya Bagaimana suatu Kota bisa hancur Orang begitu banyak meninggal Mayat masih berkelimpangan Dan sebagainya Juga untuk daerah-daerah tertentu Yang kadang kita Nggak kebayang Di Singkawang Ada satu keluarga Yang orang tuanya Satu Anak-anaknya Kena katarak Kemudian dibawa Ketempat kita Sudah sekian tahun Begitu kataraknya Dioperasi Dia bisa melihat Dia melihat pasangannya Kok kamu sudah tua Terakhir melihat Waktu masih muda Mungkin masih 10 tahun yang lalu Dia melihat Pasangannya Pasangannya kok kamu sudah tua Bagaimana seorang tua Sendirian Berjuang Karena Pasangannya dan anak-anaknya Katarak Ini juga luar biasa Di Patam Kita pernah mengalami Ketika Bakti sosial Besar Operasi di satu rumah sakit Kita udah mau pulang Siap-siap Hari minggu Tiba-tiba Tiba-tiba ada satu pasien yang Masih muda Tiba-tiba 30 hari Waktu itu ya Menderita suatu Kelainan Dimana fasilitas dokter bedahana Di situ gak ada Tapi kita punya dokter bedahana Fasilitas lain juga gak ada Kebetulan kita ada Sehingga akhirnya Ya Dengan kerjasama dengan rumah sakit setempat Dokter tersebut Tanpa Gak ada perencanaan Ya kita menolong pasien itu Kalau gak Pasti pasien itu juga Akan meninggal Karena gak mungkin dia Naik pesawat Diterbangkan keluar Gak mungkin bisa Tanpa itu juga Dibiarkan terus juga Meninggal Ya hal-hal semacam itu Banyak membekas sekali Ya Dan kita juga kadang-kadang Gak kebayang Kenapa yang di Jakarta Begitu sampel diubatin Tapi disana Pertahun-tahun tertunda Hernia sekian Sampai dia gak bisa bekerja Tapi juga bagi penderitaan Gak kebayang Dengan Kemiskinannya Dia Bisa membiayai Operasinya Dan sebagainya Atau fasilitasnya Sangat jauh dari fasilitas lah Tempat tinggalnya Itu diantar relawan Sampai berjam-jam Untuk menuju ke tempat Tempat kita melaksanakan Banyak sekali Pasti kisahnya ya 15 tahun Tadi dilihat Ya tadi seperti dokter cerita Di Jakarta Mungkin di kota besar Sebenarnya penyakitnya sama Begitu ya Tapi ternyata Dari akses Dari SDM Dan fasilitas kesehatan Banyak pengaruh Yang bisa berbeda Kemudian ya Ceritanya banyak sekali Dan tadi bisa menyentuh hati Yang justru Menjadi relawan di sana Iya Oke nanti cerita lagi ya dokter Kita jeda kembali nih Bagi Anda yang punya pertanyaan Ingin ngobrol langsung nih Tanya-tanya ke dokter Henki Dan juga dokter Ruth Saya undang lagi ya Di 021-290-3264 Atau bisa juga mention Di Twitter kami Di atdai underscore TV Sertakan hashtagnya Dunia Sehat Kita jeda kembali ya Tapi sebelumnya Ada info sehat lagi nih Untuk Anda Jenis buah yang mengandung Antioksidan tinggi Ini dia Pemirsa dunia sehat Semakin rutin seseorang Mengkonsumsi buah Yang memiliki Kandungan antioksidan tinggi Maka daya tahan tubuhnya Akan semakin meningkat Dan menghalau efek buruk Dari radikal bebas Berikut ini adalah Beberapa jenis buah Yang mengandung Antioksidan baik Untuk tubuh kita Acai beri Studi para ahli Menjelaskan bahwa Acai beri Memiliki kandungan Antioksidan 10 kali Lebih besar Daripada buah lainnya Dan bisa menjaga Berbagai penyakit ringan Hingga pengobatan Penyakit kanker Acai beri Juga dijadikan Sebagai nutrisi Selama seseorang Sedang dalam masa perawatan Sehabis operasi Atau pemulihan Saat sakit Manggis Mengandung antioksidan tinggi Dan memiliki Kandungan nutrisi Mineral Dan vitamin yang tinggi Untuk mempercepat Proses regenerasi kulit Dan mengurangi Resiko penyakit kulit Seperti penuaan Eksim Radang kulit Alergi Hingga infeksi Delima Antosianin dalam buah delima Berfungsi menjadi Antioksidan yang sangat tinggi Untuk tubuh Selain itu Biji buah delima Memiliki kapasitas Antioksidan Tiga kali lebih besar Daripada teh hijau Kiwi Zat antioksidan Vitamin A Dan vitamin E Banyak ditemukan Dalam buah kiwi Rajin mengonsumsi kiwi Dapat menangkal radikal bebas Dan meningkatkan kegebalan tubuh Menstabilkan tekanan darah Dan memperlancar pencernaan Agar tetap sehat Kurma Kandungan vitamin C dan E Dalam kurma Menghasilkan antioksidan Yang baik untuk kesehatan mata Anti infeksi Anti inflamasi Dan anti hemorragik Selain itu Kurma juga bagus Untuk kesehatan kulit Raspberry Rasa asam raspberry Mengandung vitamin C Sangat tinggi Dan menghasilkan Antioksidan Yang dapat mencegah Tumbuhnya sel kanker Dan tumor Dalam tubuh manusia Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami Di Dunia Sehat Hari Indonesia Masih mengajak Anda Untuk mengenal Lebih jauh Mengenai dedikasi Tima Di bidang kesehatan Di Indonesia Tima adalah Seci International Medical Association Bagi Anda yang ingin Tanya langsung Ingin ngobrol Dengan tamu saya disini Anda bisa telepon Di 021-290 32644 Atau bisa juga mention Di Twitter kami ya Di at the eye underscore TV Dengan hashtag Dunia Sehat Anda bisa ngobrol langsung Dengan Dr. Ruth Onyanggreni Kepala Seksi Baksos Dari Tima Dan juga Dr. Henki Ardono Selaku Wakil Ketua Harian Dari Tima Baik dokter Dr. Henki Selain Tadi dengan Para relawan Dan juga para dokter Yang jadi relawan Tima ini ada bekerjasama Dengan pihak mana lagi Kemudian Ya Pertama memang Kita biasa kerjasama Dengan banyak pihak Tapi karena Memang filosofinya Seci kan Memang lintas agama Lintas bangsa Dan tidak boleh berpolitik Jadi biasanya kita Lebih banyak kerjasama Dengan instansi negara Misalnya TNI Polri Komda Begitu ya RSUD Tapi biasa swasta juga banyak Yang memang Satu visi Satu misi Ya bisa saja Itu Semuanya bisa Bisa Kalau ingin memang Mengadakan kegiatan Sosial begini ya Caranya apa sih Kemudian dokter Kalau misalnya Wilayah kami Begitu ingin mengadakan Bakti Sosial Bisa Minta begitu ke Tima Atau seperti apa Ada surveinya Atau seperti apa Jadi intinya kan begini Kita bakti sosial Di wilayah yang Kalau Tima Yang terprogram sendiri ya Tanpa kerjasama Dengan pihak luar Biasanya Relawan itu Sudah cukup Atau untuk Pengembangan Relawan Tugas Jadi pengembangan Relawan Jadi kita disitu Bakti sosial Bakti sosial itu Biasanya Kalau kita Bakti sosialnya Operasi Berarti kan kita Butuh rumah sakit Nah Itu kita kerjasama Dengan rumah sakit Setempat Kalau memang itu TNI Polri Kita udah ada MOU pusat Jadi itu dengan mudah Lebih mudah lagi Kalau disitu Tidak ada fasilitas TNI Polri Biasanya kita Dengan pihak pemda Atau pihak swasta Yang punya misi Sama dengan kita Untuk sosial Bukan untuk berpolitik Kemudian disitu Kita survei Apa yang mau dilakukan Berapa jumlah Penduduk disitu Angka kesakitannya Mereka butuhnya apa Itu yang penting Buat kita Sehingga kita juga survei Tenaga medis Apa yang ada disana Kita juga harus Mengajak tenaga medis Yang dari daerah Jadi kita bekerja sama Sehingga kita bisa Menularkan cinta kasih kita Pada mereka Dengan mereka tergerak Karena masyarakat mereka Ternyata membutuhkan Loh gitu Karena kedepannya Setelah Baksos kan Harus ada kelanjutannya Jadi kalau mereka Diajak Mereka juga punya Ketakasi Dan relawan Bisa kerjasama juga Dengan mereka Jadi Nggak usah kita Yang dari Jakarta lagi Kecuali ada problem Yang memang daerah itu Tidak bisa Menangani Baru kita Refer yang lebih tinggi lagi Memang Jadi memang Baksos ini Nggak selesai saat itu Tapi tindak lanjut Kemudiannya yang juga Jadi penting ya Kita tahan sebentar Kita angkat telpon ya Ada yang mau ngobrol langsung Kita sapa dulu Halo selamat siang Halo 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 selamat siang Ibu dengan ibu siapa Dimana bu? Dengan ibu Elvira Di Sriwijaya Ibu Elvira Di Sriwijaya Baik Ibu boleh dikecilkan Volume televisinya Kita ngobrolnya Via telpon aja ya Ibu ya Iya bu Baik Silahkan mau ngobrol apa nih Ke dokter Henki Atau dokter Ruth Silahkan pertanyaannya Ini bu Anak saya kan Dampak telpon Tapi belum bisa Dicara bu Serta dokter Katanya dia Autis kan Jadi kan Saya udah bawa Berobat kesana Kesini Katanya gak bisa Disini Bisanya Di Medan sana Itu pun Itu pun tadi mana Gak tau pun dokternya Oke Ibu di Sriwijaya Itu di Aceh ibu ya Iya Di Aceh Oke baik Ingin berobat Kemudian masih belum tau Aksesnya kemana Kemudian kira-kira Seperti itu Pertanyaannya Betul ibu Halo ibu Nah kira-kira kita sudah tangkap pertanyaannya ya Kita coba bantu jawab Mungkin dari tim Seperti apa ya Terima kasih ibu di Aceh ya Mungkin ada banyak yang mengalami Seperti ini nih dokter Mungkin bukan masalah penyakit Yang harus ditangani Seperti apa Tapi kali ini mungkin Autism begitu ya Kalau memang ada yang membutuhkan Bantuan seperti ini Di daerah Aceh Kira-kira bagaimana nih dokter Kita punya cabang di Aceh Di situ bisa juga Mereka mendaftarkan Dengan relawan Aceh ini Atau ke Medan Seci Medan Karena Aceh ini di bawah Medan Nanti mereka harus Mengisi formulir Disurvey apakah mereka Pantas dibantu Layak dibantu gitu ya Kalau layak dibantu Biasanya nanti akan ditindaklanjuti Karena otis ini penyakit memang Yang agak rumit ya Jadi memang harus penanganannya Harus benar-benar diinikan Karena dari pola makannya Semua harus diatur Ini tindakan yang panjang Jadi memang didaftarkan Mencari mungkin relawan Di daerah Aceh Atau di Medan Nanti bisa dibantu Kemudian disurvey Supaya mendapatkan bantuan Semoga menjawab ya ibu Atau mungkin pemirsa dunia sehat Yang lain Bisa mencari Tahu ya bagaimana Kontak dari Seci Dari tima Nanti kemudian disurvey Kalau memang layak Mendapatkan bantuan Bisa mendapatkan bantuan Semoga menjawab ya ibu ya Baik Dr. Hengki Tadi selain kegiatan bakti sosial Kalau dokter-dokter Kemudian atau para lelawan Yang bergabung dengan tima Ada kegiatan lain apa Mungkin untuk mengakrabkan diri Seperti itu Kita ini kan sebetulnya Suatu organisasi Yang tidak hanya Bekerja dalam bakti sosial Menolong orang Itu satu step pertama Tujuan kita Tapi kita juga Suatu organisasi Pembinaan diri Karena ini menjadi bagian Daripada Yayasan Buddha Seci Jadi kalau kita Kegiatan tima sendiri Selain baksos yang rutin Baksos yang untuk Daerah bencana Dan sebagainya Kita juga ada yang namanya Konsolidasi intern Kita ada rapat harian Tima itu pengurus harian Rutin tiap bulan Harus ada Untuk mengevaluasi Membuat program Dan sebagainya Kita juga ada yang namanya Sosialisasi anggota Calon anggota Jadi setiap orang yang ingin Masuk ke Seci Kita tima Kita terima Kalau mereka Profesinya apa Kelengkapan profesionalnya Harus dilengkapi Administrasinya Kemudian mereka join Dengan kegiatan kita Kemudian kita berikan Sosialisasi Step-down yang dua kali Untuk anggota Khusus untuk anggota baru Sebelum dia dilantik Jadi anggota tima Yang kedua Memiliki syarat dan sebagainya Yang sosialisasi kedua Biasanya dengan pelantikan Dan itu selalu dibarengkan Dengan ulang tahun tima Tahun ini 19 November kemarin Meskipun sebetulnya Ulang tahun tima yang Tepat adalah 10 November Pelantikan anggota Nah setelah jadi anggota Kita juga bina Kita juga bina Kita suka adakan gathering Kita bicarakan Tentang program Praktis sosialnya Maupun visi Dan misinya Seci Kita juga ajak Mereka yang memang Tertarik untuk Kita ada annual meeting Internasional Dua kali setahun Di luar negeri Satu di Taiwan Satu di luar Taiwan Itu juga kita ingin ajak Supaya mereka bisa tahu Jadi tujuan mereka Bergabung dengan tima Ini apa Sesuai dengan visi-misinya Seci Banyak sekali kegiatannya Supaya sesuai dengan tima Yang internasional Itu begitu ya Sama Tima di pusat Karena intinya Mereka nanti akan Bukan profesional Yang bekerja Sebagai profesional Di dalam paksa saja Tapi mereka juga bisa menjadi Relawan Seci Betul Bisa berkegiatan juga Di kegiatan Iya Betul Nanti kita bicara Kalau pengen jadi Relawan bagaimana ya Caranya ya Tapi kita jeda kembali Bagi Anda yang masih punya pertanyaan Masih ditunggu ya Di 021-290-32-644 Atau bisa juga mention Di at the eye underscore TV Dengan hashtag Dunia Sehat Sebelum jeda Saya punya tips kesehatan Untuk Anda Cara menjaga Kesehatan tubuh Ini dia Tips kesehatan Cara menjaga Kesehatan tubuh Penuhi asupan Secara seimbang Jaga aturan makan Perbanyak minum air putih Olahraga secara teratur Istirahat yang cukup Menjaga kebersihan Setiap waktu Penuhi kebutuhan Vitamin dalam tubuh Berpikir positif Dan kembali lagi Di Indonesia Sehat Pemirsa Hari ini Dunia Sehat Masih mengajak Anda Untuk mengenal Dan mengetahui Lebih lanjut Mengenai dedikasi Tima Search International Medical Association Indonesia Di bidang kesehatan Di Indonesia Bagi Anda yang ingin Ngobrol langsung Dengan tamu saya disini Saya undang Di 021-290-32-644 Masih ada kesempatan Atau bisa juga mention Di Twitter kami Di at the eye underscore TV Dengan hashtag Dunia Sehat Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan Dr. Ruth Onyanggrini Kepala Seksi Baksos Dari Tima Dan juga Dr. Henki Ardono Selaku Wakil Ketua Harian Dari Tima Baik dokter Dr. Ruth tadi Waktu jeda kita sempat bicara Ternyata dokter-dokter Yang ikut tim Benar-benar Bukan hanya dokter Yang junior begitu Tapi yang senior Juga udah ikut ya Boleh cerita sedikit Ada dokter siapa aja Mungkin yang bergabung Kita ini memang Banyak sekali Yang seniornya Kalau yang junior itu Biasanya dibawa Oleh seniornya Begitu Jadi Semua berjalan Sesuai dengan rencana Jadi dokter itu Banyak sekali Misalnya kayak dokter Vidya Pati Espesialis mata Yang ada di CEC Itu beliau Antusias Sehingga Dia itu bawa juga Timnya Timnya itu termasuk Kadang-kadang Kalau alat yang Tidak biasa Dia pakai Dia biasa pakai Dia bawa Dari Timnya mereka Jadi ada perawatnya Kadang-kadang Ajak yang juniornya Tapi di bawah Pengawasan dokter Vid itu sendiri Selain member Tima Selain dokter Spesialis mata Tadi yang ada Sekarang yang masih kurang Mungkin spesialis apa Nih dokter Supaya dokter-dokter Yang ada di luar Bisa ikutan gabung Kemudian di Tima Kami butuh banyak dokter Sebenarnya Dokter ahli gisi Dokter Mungkin Kalau untuk bencana Kita butuh dokter spesialis Kesehatan jiwa Degeneratif pun Kalau yang sudah pikun Kita butuh juga Kesehatan jiwa itu sendiri Kemudian dokter Penyakit dalam Kemudian dokter Jantung Karena Memang ada Kita tidak operasi jantung Tapi Kalau kita sedang Pengobatan umum Itu kadang-kadang Ada juga mereka Yang kita perlu konsul Nah disitu Karena Penyakit jantung Juga tinggi Hipertensi Maka kita juga Banyak membutuhkan mereka Oke baik Kalau yang mungkin Sudah terpanggil nih Tadi yang sudah disebutkan Sama dokter Kebutuhannya Ingin bergabung Dengan Tima Caranya bagaimana nih Oh mudah Mudah sekali ya Silahkan Datang saja Atau menghubungi Salah satu anggota Tima Untuk Kalau memang Pengen bergabung Mengikuti kegiatan kita Kemudian juga Administrasinya diselesaikan Pasal administrasi itu Dari segi profesi ya Dia kalau seorang dokter Kan dia punya Surat izin praktek Punya Kopinya Kasih saja Karena kita Memang sangat profesional Setiap orang yang profesional Yang boleh menangani Bidangnya Begitu ya Sampai ada kesalahan Begitu Ya kita tidak Mau seperti itu Kita punya SOP Sangat-sangat Ketat sekali Sama dengan Kegiatan Medis lainnya Event itu Untuk praktek sosial Sama Kemudian Dia ikut kegiatan Kemudian Kalau dia mau Ikut sosialisasi Untuk menjadi anggota Kita berikan sekali Banyak jalur Banyak Bisa diikuti Mudah Apa keuntungan-keuntungan Yang bisa didapat Boleh di-sharing Kan udah dari tahun 1999 Boleh dibantu Mungkin selain tadi Ada rasa puas Kemudian suka cita juga Apa yang kemudian Bisa didapatkan Bergabung di tim Kalau didapatkan Pasti banyak ya Kenapa bertahan Pasti banyak ya Untuk diri kita sendiri Kita fresh back Bahwa kita tuh Tidak ada papanya Dengan dunia yang besar Begitu Jadi kita Ingin terus Membantu 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 Dan ingin terus belajar Karena tanpa belajar Kita gak mungkin Bisa jadi Orang yang bisa Membantu orang lain Gitu Itu intinya Jadi kepuasan diri itu Kita tidak Secepat puas diri Gitu Jadi kita harus Terus belajar Di seci itu Yang intinya Dan kita bisa Merubah diri kita Mungkin yang Dulu kita dokter Dilayani Sekarang kita dokter Yang melayani Itu yang Jadi inti masalah Sehingga kita Dimanapun kita berada Kita pasti diterima Oleh masyarakat Karena kita Banyak belajar Karena tanpa Banyak berbuat Kita gak mungkin Dapat hasilnya Hanya melihat Tidak mungkin Kita harus terjun Langsung Merasakan langsung Baru kita bisa Berubah Betul Kita bisa jadi Lebih rendah hati Pastinya ya Jangan Sudah ingat posisi Mungkin di rumah sakit Bisa rendah hati Bisa berbagi juga Tadi bisa tahu Yang mungkin Kita gak tahu ya Kalau lihat di kota besar Dengan di daerah Pastinya berbeda Pengalaman Dan teman-teman Pasti ketemu banyak Ya pada akhirnya Kedepannya ada kegiatan Apa nih dokter Henki Dari tim Banyak Mungkin Setelah 15 tahun ini Kita akan lebih fokus Ke arah pembinaan Anggota kita Kita akan lebih fokus Untuk membina mereka Masuk ke dalam Filosofi secinya Jadi itu Supaya mereka Jadi Betul-betul mereka datang Ke seci Mereka memberikan Pada orang-orang Yang lewat seci Memberikan pada orang Yang membutuhkan Tapi mereka juga dapat Kan ukuran di seci itu Atau timah itu Keberhasilannya Kalau orang masuk Berapa tahun kemudian Ada perubahan Pada dirinya Lebih baik Lebih toleran Lebih rendah hati Lebih bisa mengerti orang Sehingga Bermanfaat untuk kehidupan sendiri Ini yang kita Nanti akan lebih Fokus ke arah hidup Kedepannya Jadi bukan hanya memberi Tapi kita sendiri Sudah dapat juga Yang lebih baik Pastinya ya Dokter Rott Ada harapan gak Terkait dengan Timah Indonesia Kemudian Harapannya kita Semakin banyak Para medis Maupun dokter Untuk Bergabung Di seci Terutama di timah Untuk kedepannya Kita lebih banyak Yang bisa kita Bantu Sehingga Meringankan Banyak orang Sehingga negara Kita ini Lebih maju Dan lebih Sejahtera Tanpa Angka kesakitannya Juga menurun Begitu Pasti lebih Sejahtera Dokter Henki Ada yang mau ditambahkan Saya kira Kita sudah 15 tahun Kita membuktikan Bahwa selama 15 tahun Tanpa jeda Pengabdian Untuk masyarakat Yang kebetulan Tidak beruntung Tentu saja Harapannya Banyak yang Bisa bergabung Bisa bergabung Dengan kami Dan kami Juga tetap Memegang janji Ketika timah Indonesia Dididikan Dedikasi Untuk kemanusiaan Terima kasih Dokter Henki Dan dokter Lutia Sudah hadir hari ini Berbagi dengan Pemirsa Dunia Sehat Di rumah Semoga timah Bisa semakin melayani Bisa banyak orang Yang dibantu Semakin banyak Yang terpanggil Hari ini Menyaksikan dunia sehat Para tenaga medis Atau mungkin Para lelawan Bisa bergabung Di timah Jadi masyarakat Indonesia Bisa semakin sehat Dan sejahtera Terima kasih Dokter Henki Dan juga Terima kasih Terima kasih juga Bagi Anda Pemirsa Dunia Sehat Yang sudah menyaksikan Episode hari ini Semoga jadi informasi Yang bermanfaat Bagi Anda Ditunggu ya Jadi relawan Di timah Indonesia ya Dan Anda juga bisa Menyirimkan kritik dan saran Kepada kami Di Dunia Sehat Di SMS Di 0889 805 ribu Sekali lagi Di 0889 805 ribu Atau mungkin Di Twitter kami Masih ingat Di at the eye underscore tv Dengan hashtagnya Dunia Sehat Atau Anda juga bisa Lihat-lihat di Facebook kami Topik-topik sebelumnya Sudah pernah dibahas Di Dunia Sehat Bisa Anda lihat lagi Di Dunia Sehat The Eye TV Terima kasih atas Kebersamaan Sampai jumpa Dan salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa